Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur selamat pagi jumpa lagi dengan tukang servis TV yang kali ini akan mencoba menservis TV polytron slim ya lur ya lalu rusaknya kemana lur TV polytron slim ini ya kita coba kita colokan seperti apa sih ya lihat lampu panelnya ya lampu kontrolnya jadi biar tahu kerusakannya ya seperti itu coba kita colokan ini colokannya 123 iya Hai lampu kontrol nyala lur ya nyala dan ketika kita tombol tekan CH plus maka TV enggak mau setar ya kayak diem aja ya Nah ini tombol tidak berfungsi Oke jadi yang saya membahas adalah lampu kontrol nyala merah dan tombol tidak berfungsi semua ya lalu seperti apa rusaknya lur mesin TV polytron ini karena mesin TV ini masih ori ya lur ya kita cabut celokannya seperti apa kita lihat dari belakang Oke lur kebetulan TV ini sudah saya buka lur ya sudah saya cek-cek ternyata mesinnya nah seperti itu ya lur ya saksikan ini masih polytron ori lur ya masih polytron ori dan belum diganti mesin ya tapi kenapa sih kok lampu kontrolnya aja nyala dan tombol tidak berfungsi kita saksikan pertama kita lihat dari dari fisiknya lur ya fisiknya dulu nah seperti ini mesinnya ini kelihatannya bagus lor ya ini kelihatannya bagus kayak normal gitu ya dan sama temen saya sudah disolder bagian vertikal ya mungkin dulu pernah rusak pernah mati jadi saya enggak tahu tapi yang penting kondisinya sekarang seperti ini kayaknya masih utuh semua ya terus kita lihat kalau ngecek mesin TV itu kita lihat dari atas juga lur jadi jangan dari bawah juga ya kita saksikan seperti apa ya Oh ternyata ada yang gosong lur ya ada yang gosong tapi kita harus ekstra teliti lur seperti ini ntar saya saw dulu ekstra teliti dan harus kita cek cek betul-betul ya ternyata ada satu buah resistor kecil yang tempatnya terjepit ini gosong ya mengalami gosong ini resistor 5V kayaknya loh coba seset saya dekatkan dulu kenapa biar pemirsa pada tahu ya seperti itu lur lihat enggak lur ya ntar saya tunjuk dulu pakai apa ini kabel ajalah di sini tempatnya nih nih di sini dekat transistor A10 dengan basis mini berapa C berapa ya ini di sini ada resistor gosong kelihatan nih ya di mana itu nah ini ya ya kecil banget tempatnya nyelempit di sini jadi kalau kita lihatnya nggak teliti maka enggak kelihatan ya lur ya apanya rusak ya tapi yang ini udah kelihatan gosong makanya kita harus teliti kita apanya kenapa kok bisa gosong ya dan TV tombolnya tidak berfungsi itu gara-gara apa ayo kita cek dulu bareng-bareng ini kemungkinan kalau para ahli ya tinggal jujok aja ya tapi kalau itu saya pemula saya juga masih bingung apanya lagi yang rusak saya mau cek dulu oke saya mencoba ganti resistor yang gosong tadi karena resiko tadi berhubungan dengan tegangan 5V untuk panel dan setat ya lur ya oke cek 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 it out oke lur setelah saya cek cek ternyata resistornya gosong ya seperti ini saya tunjukkan Aduh tangan saya gede banget ya pakai tangan ya kelihatan nggak ya saya zoom ya seperti ini ya lihat resistornya gosong tadi ya seperti ini nah ini sudah saya ganti ya ini gosong ya tempatnya di sini bentar saya tunjuk dulu seperti ini mana ya Hai tuh lubur ya lur ya maaf sebentar kamera saya tidak bagus sebentar saya tunjuk dulu hai 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 ya di sini Hai lihat enggak aku selap banget ya Hai di sini sudah saya ganti resistor yang gosong, ternyata ini lagi-lagi disini ini untuk tegangan 5V untuk menyuplai apa namanya, panel kontrol ini untuk menyuplai, jadi tegangan 5V ini mengurang, akhirnya tombol tidak berfungsi dan setelah saya ganti resistor ini ternyata ini yang gosong tadi ternyata TV tombol langsung berfungsi normal lalu berapa nomor resistornya ini saya jujur kalau resistor kurang paham tapi tujuannya ini untuk menyuplai tegangan 5V, artinya di emitter ini ada satu buah diode dengan resistor untuk menyuplai 5V dari tegangan 12V itu saya cukup saya lepaskan di mesin TV Cina seperti ini sebentar saya enggak open resistor ya disini ini menyuplai 5V ya sama dengan mesin TV Cina juga sama transistor menyuplai 5V oke kita nyarinya lebih mudah dan ini di mesin TV Cina ya oke nah kiranya sudah paham dan apakah benar sih dengan penggantian resistor tadi TV sudah bisa bernyala nyala dengan normal dan bagus dan tombol panel bisa berfungsi oke kita coba dulu lor apa benar sudah bagus seperti itu kita colokkan dulu iya TV kelihatannya setar bagus lor suaranya kelihatan ya kita lihat dari depan seperti apa apa TV nya sudah nyala dengan bagus kita saksikan kelihatannya sudah bersinar biru lor ya iya ternyata sudah nyala polytron dengan bagus ya seperti itu lalu kita tekan tombol panel lor apakah sudah bagus ya maaf panelnya tadi saya lepas disini tempatnya ya disini itu karena saya lepas dulu saya coba tekan menu lor ya seperti ini terus dia keluar iya bagus lor ya seperti itu nah tapi gak saya isi gambar lor ya karena ini masih bisa coba saya cuma tunjukkan aja kalau tombol dan panel tidak berfungsi ternyata tegangan 5V nya minus ada satu buah resistor gosong dan sangatlah mudah sekali oke demikian tadi tutorial saya mudah-mudahan bantu yang mencari tombol panel tidak berfungsi dan lampunya lampu merah saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe, like, komen dan share nya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati